Tapi ternyata barang-barang yang dilemparkan ke laut belum cukup lagi wak untuk menyeimbangkan al kapal. Akhirnya kapten kapal pun langsunglah bermusyawarah dengan para penumpang untuk bisa meringankan beban kapal dengan cara melemparkan seseorang ke laut. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam selasa ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah Nabi. Dan Nabi yang akan aku ceritakan malam ini adalah Nabi yang ke-21 yang patut umat Islam imani dan beliau adalah Nabi Yunus alaih salam. Nabi Yunus disebutkan 4 kali wak dalam Al-Quran bahkan ada 1 surat di dalam Al-Quran yang berjudul Surat Yunus ya kan? Sesuai dengan nama beliau. Nah salah satu mujizat beliau adalah tetap hidup walaupun sudah ditelan oleh seekor ikan paus. Tentunya dengan menceritakan kisah Nabi Yunus alaih salam banyak kali pelajaran yang bisa kita ambil wak. Dan sebelum aku lanjut bercerita seperti biasanya aku akan disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan disini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di internet dan buku. Dan kalau ada informasi yang tidak aku sebutkan disini boleh kali kalian tambahkan di kolom komentar di bawah wak. Dan aku juga mohon maaf sebelumnya jika ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas kalian juga boleh koreksi di bawah. Oke nah sekarang baru kita cus langsung masuk ke kisahnya Nabi Yunus alaih salam. Check it out. Oke wak jadi Nabi Yunus alaih salam hidup sekitar abad ke-8 setelah masehi wak. Tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau pada saat itu disebut dengan negeri Syam. Nah garis keturunan Nabi Yunus alaih salam wak dimulai dari Benyamin bin Yaqub. Nah Benyamin bin Yaqub adalah saudara kandung dari Nabi Yusuf alaih salam. Seibu dan sebapak. Benyamin pun menurunkan Abu Mata kemudian Abu Mata pun menurunkan Nabi Yunus alaih salam. Nabi Yunus juga merupakan Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak penduduk Nainawa namanya wak untuk beriman. Jadi Nabi Yunus pergi ke sebuah wilayah baru wak ya dimana untuk penduduk Nainawa ini Nabi Yunus bukan dari golongan mereka sendiri gitu. Nah Nainawa sendiri merupakan ibu kota dari negara Aishiria wak. Suatu kota yang besar yang terletak di Mosul Irak wak. Kalau sekarang nih di utara Jazirah Arab wak di ujungnya Arab Saudi. Nah Nainawa ini wak adalah kota yang paling kaya dan besar di masa itu. Disebut di dalam Al-Quran jumlah kaum Nainawa ini mencapai 100 ribu warga atau lebih bahkan. Tapi wak kelapangan rezeki dan kekayaan yang dimiliki oleh penduduk Nainawa ini justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan kemaksiatan wak dengan menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Di dalam setiap rumah penduduk Nainawa terdapat berhala-berhala yang memang mereka jadikan sesembahan. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Yunus alaih salam untuk bisa menyadarkan mereka nih dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika mendapatkan perintah tersebut Nabi Yunus alaih salam pun menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas. Gersang ya kan dari negeri Syam. Nah sesampainya di Nainawa Nabi Yunus pun mendapati para penduduknya ini tenggelam dalam kekafiran wak. Nabi Yunus pun memulai dakwah beliau memberikan pengertian bahwa tidak ada gunanya menyembah berhala yang patut disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya. Nabi Yunus juga menjelaskan bahwa berhala yang kalian sembah pagi sore hari itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kalian. Dan juga tidak akan mendatangkan manfaat untuk manusia atau juga menghilangkan keburukan manusia. Berhala-berhala itu tidak dapat menciptakan sesuatu, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, mengembalikan yang sesat tidak bisa. Berhala itu juga tidak mampu menolak keburukan dari dirinya sendiri. Dia tidak mampu membela dirinya. Jika ada yang datang menghancurkannya. Nabi Yunus menjelaskan bahwa agama yang beliau dakwahkan memerintahkan kepada hal-hal yang baik, meluruskan kepada hal yang benar, menyerukan kepada hal yang makruf, dan melarang dari hal yang mungkar. Membenci kepada kezoliman, mewajibkan untuk berlaku adil dan damai, menyebarkan keamanan dan ketentraman. Agama Allah ini memotivasi untuk bisa berlaku lembut terhadap orang-orang miskin, berlaku satun terhadap orang fakir, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Semua itu merupakan hal-hal yang mengandung kebaikan. Nabi Yunus AS sungguh telah menyerukan hal tersebut dengan lembah lembut, mendebat dengan cara yang baik. Tapi walaupun begitu, ajakan Nabi Yunus AS jelas tidak dihiraukan oleh penduduk Nainawa. Sebab menyembah berhala itu sudah menjadi tradisi turun-menurun dari penduduk Nainawa. Mereka sudah menyembah berhala sejak zaman nenek moyang mereka. Dan tidak ada tanda-tanda alam yang muncul untuk membuat mereka ini meninggalkan agama yang telah mereka anut. Dan ditambah lagi Nabi Yunus AS dianggap sebagai orang asing ya kan oleh penduduk Nainawa. Dan Nabi Yunus AS bukan dari golongan bangsawan waktu itu dan tidak mempunyai kekayaan dan kekuasaan. Nah di saat itulah penduduk Nainawa pun berkata kepada Nabi Yunus, Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu untuk menyesatkan kami wahai Yunus? Dan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati yang kami sembah dan disembahkan juga oleh nenek moyang kami sejak zaman dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami ini yang memang sudah diwadiskan oleh nenek moyang kami? Dan menggantikannya dengan agama barumu. Engkau adalah orang asing Yunus yang datang pada kami agar kami mengubah keyakinan kami. Apakah lebih hamnu sehingga mengajari dan menggurui kami? Hentikan perbuatan sia-siamu itu. Kami penduduk Nainawa tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran nenek moyang kami. Itu kata mereka wah. Nah mendengar perkataan penduduk Nainawa, Nabi Yunus pun berkata wah, Aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah SWT yang wajib kusampaikan padamu. Aku hanyalah pesuruh Allah SWT yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan dan menuntunmu untuk ke jalan yang lurus. Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atas apapun yang aku kerjakan ini. Aku tidak bisa memaksamu untuk mengikutiku namun jika kamu tetap bertahan pada ajaran atau akidah moyangmu, maka Allah SWT akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang paling pedih kepada kalian semua. Seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelummu yaitu kaum Nuh, kaum A'ad dan kaum Samud. Masih ingat ya? Nah, beringat penjelasan Nabi Yunus kaum Nenawa pun menjawab lagi dengan menantang, Kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan kami tidak takut sama ancamanmu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang yang benar, wahai Yunus. Nah, mendapati penolakan dari penduduk Nenawa ini, Pak Nabi Yunus AS pun sabar. Tetap sabar beliau. Tahun demi tahun berlalu, tapi sayangnya kondisi tersebut belum berubah juga. Belum. Hingga sampai akhirnya 33 tahun, wak, Nabi Yunus berdakwah. Hanya ada dua orang aja dari penduduk Nenawa yang mau mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Cuma dua. 33 tahun, dua orang. Bayangkan. Itulah beruntungnya kita hidup sekarang ya. Tinggal ikut agama orang tua kita. Nah, dulu, wak. Masuk di kaum Nenawa, pekaum Nabi Yunus kita itu ya. Nah, anyway. Sampai pada suatu hari, Nabi Yunus merasa putus asa, wak. Menghadapi kaum Nenawa yang masih keras kepala. Dan akhirnya beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipindahkan ke lokasi dakwah lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian mewahiukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk bisa memberitahukan kepada kaum Nenawa bahwa dalam waktu tiga hari lagi akan datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus menyampaikanlah kepada seluruh penduduk Nenawa bahwa tiga hari lagi akan datang azab kepada kalian. Segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan berhala-berhala kalian hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah Nabi Yunus menyampaikan wahyu dari Allah tersebut dan sambil menunggu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memindahkan beliau ke lokasi dakwah yang lain Nabi Yunus alaihissalam, wak, mengambil inisiatif untuk bisa meninggalkan wilayah Nenawa. Dan FYI dikini, wak, ya menurut Ustadz Khalid sudah menjadi sebuah peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabi bahwa para nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah walaupun mereka sampai dibunuh. Seperti kisah Nabi Yahya alaihissalam yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dan juga mengambil dari ceramahnya Ustadz Khalid, wak, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. Jadi kalau Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di Nenawa, maka Nabi Yunus alaihissalam tidak punya kewajiban untuk berdakwah di lokasi lain. Nah satu-satunya Nabi dan Rasul yang Allah utus untuk seluruh alam semesta hanya siapa? Nabi Muhammad SAW, wak, gitu ya. Ini informasi tambahan aja. Nah balik lagi ke cerita, intinya pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan Nenawa sebelum diizinkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang baik, wak. Niatnya tetap baik pastinya. Ingin mencari lokasi dakwah yang baru sambil menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala turun. Tapi waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala belum menurunkan wahyu untuk Nabi Yunus alaihissalam, wak, ya. Untuk mengizinkan beliau pergi, gitu belum. Nabi Yunus tetap pergi, ya kan. Nah di saat itu, wak, Nabi Yunus pergilah ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada di atas kapal, ombak laut besar. Angin kencang nih yang akhirnya membuat kapal jadi oleng, wak. Hingga hampir saja tenggelam. Nah untuk mengatasi kapal yang oleng ini, kapten kapal pun memutuskan untuk segera mengurangi barang-barang bawaan para penumpang dan melemparkannya ke laut nih supaya agak ringan ini apanya kapalnya. Tapi ternyata barang-barang yang dilemparkan ke laut belum cukup lagi, wak, untuk menyeimbangkan kapal. Akhirnya kapten kapal pun langsunglah bermusyawarah dengan para penumpang untuk bisa meringankan beban kapal dengan cara melemparkan seseorang ke laut. Siapa nih yang mau dilempar ke laut? Satu orang cuman. Nah kemudian mereka pun akhirnya memutuskan, wak, untuk membuat undian. Nah undian di sini ini bukan judi, wak, ya mohon maaf, bukan. Undian ini dalam artinya nanti nama siapa yang terpilih, orang tersebutlah yang harus dilempar ke laut, gitu. Dan hal ini pun disepakati nih oleh semua penumpang, termasuk Nabi Yunus AS. Mereka semua akhirnya menulis nama mereka masing-masing kan, entah kayak di sebuah wadah, kayu, atau batu lah gitu untuk bisa diacak. Nah setelah dilakukan undian, wak, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Pada awalnya, wak, para penumpang macam gak enak hati gitu loh apabila melihat atau apabila harus melihat Nabi Yunus AS yang dilemparkan sendirian ke laut. Akhirnya mereka ngundi lagi, ngundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Tiga kali berturut-turut, nabi Yunus aja yang keluar dari banyaknya orang di situ. Nah melihat hal itu, Nabi Yunus AS pun bangkit dan berkata, ini mungkin adalah peringatan Allah SWT untukku karena aku telah meninggalkan wilayah Nainawa. Nabi Yunus yang merasa bersalah pun berdiri, wak, di pinggir kapal. Lalu beliau loncat, melemparkan diri beliau ke laut. Nah pada saat yang bersamaan, wak, Allah SWT mengirimkan ikan paus besar nih kepada Nabi Yunus AS. Dan mengilhamkan kepada ikan paus tersebut untuk menelan Nabi Yunus AS. Ada beberapa riwayat yang mengatakan ikan paus besar nih namanya Nun, wak. Nun, ya. Dan Allah juga telah memerintahkan ikan paus itu untuk janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya dan jangan pula kau mematahkan tulangnya. Karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu akan ku jadikan sebagai penjara buatnya. Jelaslah pasti ikan paus pun menuruti perintah Allah SWT. Ikan paus menelan Nabi Yunus, wak, ke dalam perutnya. Tanpa mematahkan tulang dan juga merobek daging Nabi Yunus AS. Dan ketika Nabi Yunus telah berada di dalam perut ikan paus, wak, beliau mengira bahwa beliau telah meninggal. Tapi kemudian beliau menggerakkan kedua kaki beliau dan ternyata bergerak. Lalu beliau langsung bersujud di tempat beliau dan berkata, Wahai Tuhanku, aku jadikan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia ini, tempat bersujud kepada engkau. Nabi Yunus AS pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Nah mengenai berapa lama waktu Nabi Yunus berada di dalam ikan paus itu, ada beberapa perbedaan pendapat gitu di antara para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan Nabi Yunus ditelan ikan paus itu pada waktu duha, terus dimuntahkan kembali di sore harinya. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan Nabi Yunus ditelan selama tiga hari. Ada juga yang bilang tujuh hari. Tapi pendapat yang paling mahsyur adalah selama 40 hari Nabi Yunus ditelan sama ikan paus. Dan selama Nabi Yunus AS berada di dalam perut paus tersebut, beliau menyadari bahwa kejadian ini merupakan buah dari tidak sabarnya beliau dalam menghadapi kaum Nainawa. Bahwa keputusan beliau meninggalkan kaum Nainawa dalam keadaan putus asa adalah hal yang tidak benar. Dan karena itulah Allah SWT menghukum beliau dengan memenjarakan beliau di dalam perut ikan. Dan menurut Ustaz Khalid Basalamah wak, dimana riwayat ini mengatakan sewaktu Nabi Yunus AS berada di dalam kegelapan itu, Nabi Yunus sempat mendengarkan suara wak. Maka Nabi Yunus pun berkata dalam hati beliau, suara apakah ini? Lalu Allah SWT menurunkan wahyu kepada beliau, dan mengatakan bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Dan di kegelapan itu pun Nabi Yunus mulai wak bertasbih dan terus berdoa memohon ampun kepada Allah SWT. Beliau langsung berdoa kepada Allah SWT dengan menyebutkan, La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu mina zolimin. Ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Yang kemudian zikir tersebut dikenal dengan zikir Yunusiyah. Zikir yang mampu mengangkat kesedihan dan kejenuhan ini wak. Cocok kali nih untuk bisa menguatkan jiwa dan hati untuk lebih mengenal Allah SWT ya. La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu mina zolimin ya. Pada suatu ketika akhirnya Allah SWT pun memperkenankan doa Nabi Yunus alai salam dan mengeluarkan beliau dari perut ikan wak. Al-Quran menegaskan, jika Nabi Yunus alai salam tidak bertobat kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan kekalkan beliau di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Dan ketika ikan paus tersebut mati, pada saat itulah Nabi Yunus alai salam baru bisa terlepas. Nah ketika Allah SWT telah meridoi doa beliau, Nabi Yunus alai salam pun dimuntahkan oleh ikan paus di pinggir lautan duswa. Tubuh Nabi Yunus alai salam pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi dalam perut ikan. Nah untuk itu Allah SWT menumbuhkan sebatang pohon. Pohon yatkin namanya wak, ini macam jenis labu gitu lah untuk bisa beliau konsumsi. Pohon labu itu juga memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus alai salam dan menjaga beliau dari panas terik matahari. Dan setelah itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Yunus alai salam balik lagi ke Nainawa untuk bisa mendakwahi mereka. Nah balik sebentar wak kita ke kondisi penduduk Nainawa ya, sewaktu Nabi Yunus pergi ya. Nah jadi wak seperginya Nabi Yunus dari Nainawa itu, azab Allah SWT betul-betul datang wak. Seperti yang Allah janjikan, akan ku datangkan azab tiga hari lagi. Dan hal ini pun sudah disampaikan Nabi Yunus juga kan ke kaumnya. Dan betul aja wak, saat hari itu tiba awan gelap menutupi langit. Bersama petir menggelegar. Angin kencang pun langsung menyapu rumah, peternakan, ladang kaum Nainawa semuanya. Gempa besar juga Allah timpakan kepada mereka wak. Penduduk Nainawa pun dari situ langsung sadar. Peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus alai salam betul-betulan terjadi. Karena itulah mereka langsung bertobat dan menyebut nama Allah SWT untuk memohon perlindungan. Pada saat itu kaum Nainawa juga mencari Nabi Yunus alai salam loh wak. Nah sayangnya kan pada saat itu beliau sudah pergi. Nah pertobatan yang dilakukan kaum Nainawa ini serius dan jujur wak memang. Seluruh penduduk Nainawa, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, muda semuanya seluruhnya. Dalam keadaan khusyuk menyebut asma Allah. Nah melihat kejujuran perbuatan mereka Allah SWT pun menerima tobat mereka dan menghentikan azabnya. Jadi memang Allah sebut tobat gitu wak kaum Nainawa itu pas Nabi Yunus pergi dan mereka dapat azab. Nah sewaktu Allah SWT memerintahkan Nabi Yunus alai salam untuk balik lagi ke Nainawa. Allah SWT juga memerintahkan Nabi Yunus untuk memberitahu nih kepada kaum Nainawa bahwa Allah SWT telah menerima tobat mereka dan sudah ridul kepada mereka. Maka Nabi Yunus alai salam pun melaksanakan perintah Allah wak. Saat Nabi Yunus kembali beliau melihat ada seorang pengembala yang pada awalnya tidak mengenali Nabi Yunus. Nabi Yunus pun bertanya kepadanya mengenai keadaan Nainawa. Bagaimana keadaan Nainawa? Pengembala itu pun bercerita kepada Nabi Yunus alai salam perihal terjadinya azab, taubat, dan kasih sayang Allah SWT kepada mereka. Dan mengabarkan kepadanya bahwa masyarakat Nainawa sedang berupaya mencari Nabi Yunus alai salam. Dan setelah mendengar itu Nabi Yunus alai salam menunjukkan muhjizat beliau. Bahwa kambing yang tadinya tidak mampu mengeluarkan susu karena sempat terjadi panciklik akhirnya kambing si pengembala itu langsung mempunyai susu wa. Nah dengan melihat kejadian ini pengembala ini pun akhirnya tahu identitas dari Nabi Yunus alai salam. Nabi Yunus pun memerintahkan pengembala itu untuk pergi ke Nainawa dan mengabarkan kepada masyarakat setempat bahwa beliau sudah kembali. Dan bila mereka tidak percaya katakan kepada mereka bahwa kambing ini yang akan berbicara dan memberikan kesaksian dengan izin Allah SWT. Udah akhirnya dilakukanlah sama si pengembala kambing kaum yang sudah bertaubat itu pun menyambut Nabi Yunus alai salam dengan sukacita wa. Allah SWT pun langsunglah memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada Nabi Yunus alai salam dan kaum beliau hingga waktu tertentu. Dan kaum Nainawa atau kaum Nabi Yunus alai salam ini disebut juga dalam Al-Quran sebagai satu-satunya kaum yang berhasil menerima ajaran nabinya dan bertobat setelah mendengar seruan seorang nabi. Tuh. Dan setelah beberapa waktu berlalu setelah meninggalnya Nabi Yunus alai salam wa, ada perbedaan pendapat tentang di mana lokasi sebenarnya makam dari Nabi Yunus alai salam. Sebagian ahli sejarah mengatakan kuburan Nabi Yunus ini berada di Kufah. Sebagian lagi juga ada yang mengatakan kuburan Nabi Yunus berada di Hal Hulwa, bagian dari kota Al-Khalil di Palestina. Ada juga yang bersandar kepada riwayat Imam Ali yang mengatakan kuburan Nabi Yunus alai salam ini berada di samping Masjid Al-Hamraq. Salah satu masjid dari empat yang sakral di Kufah wa. Dan dalam beberapa sumber Masjid Hamraq dikaitkan pula kepada Masjid Yunus bin Amata. Dan berdasarkan sebuah catatan Imam Ali juga pernah sholat di masjid ini kemudian pergi menziarahi makam Nabi Yunus alai salam. Dan berdasarkan catatan lain makam Nabi Yunus alai salam berada di satu daerah dekat kota Mosul. Jadi memang ada beberapa pendapat soal di mana letaknya makam Nabi Yunus alai salam wa. Oke wa, jadi itu tadi cerita singkat ya tentang perjalanan hidup Nabi Yunus alai salam. Masih banyak lagi pastinya detail tentang kehidupan beliau yang tidak aku sebutkan di sini. Kalau kalian mau dengar cerita lebih lengkapnya lagi kalian boleh cari aja di Youtube. Boleh di Ustadz Khalid Basa Lama atau di Ustadz-Ustadz lainnya cari ide yuk tentang kisah perjalanan Nabi Yunus alai salam wa ya. Dan sebelum aku tutup, aku ingin sampaikan beberapa pelajaran yang bisa sama-sama kita ambil di sini ya. Yang pertama adalah agar kita senantiasa bersabar dalam menyerukan kebaikan wa. Sabar. Karena Allah SWT senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah SWT dan berserah diri dan memohon ampun juga kepadanya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga sama-sama kita bisa jalani amalan-amalan baik dari Nabi Yunus alai salam. Banyakin zikir, sabar. Banyakin zikir, sabar. Sabar, sabar. Ini memang agak susah sih memang. Tapi harus kita usahakan wa. Sabar, zikir. Sabar, zikir. Oke. Oke wak, jadi itu tadi videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, wak. Bye. Haduh, ya Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya.